Balik lagi lor, kita di Borgol. Nah lor, ini ada kasus kebakaran kembali terjadi di Jalan Pahlawan RT 09, Kelurahan Tungkal 4 Kota, sekiranya pada pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Kali ini, tiga rumah semi permanen habis di Lahab Sejago Merah. Beruntung, pihak damkar cepat datang sehingga api dapat segera dipadamkan. Bagaimana beritanya? Ini dia. Beginilah video amatir detik-detik api muncul yang berhasil direkam warga sekitar. Terlihat api muncul dari atas bubungan rumah warga. Kejadian ini terjadi pada Sabtu siang, sekirapukul 14.00 waktu Indonesia Parat. Sontak kejadian ini membuat warga Kuala Tungkal Hepo. Pasalnya kebaran api muncul di salah satu rumah warga. Kebakaran ini terjadi di Jalan Pahlawan RT 09, Kelurahan Tungkal 4 Kota. Api begitu cepat merambat dan membuat tiga rumah ludas di Lahab Sejago Merah dan empat rumah rusak ringan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Kasih operasional Dinas Damkar Tanja Parat M. Anwar mengatakan, awal api muncul dari salah satu rumah warga. Dikarenakan cuaca cukup terik panas sehingga kebaran api terbawa angin begitu cepat. Beruntungnya pihak Damkar cepat sikap. Sebanyak lima unit mobil Damkar diterjunkan dan satu unit mobil water cannon Polres Tanja Parat, serta satu unit mobil pudi luhur untuk memadamkan kebaran api. Pakaran ini, kebetulan saya sendiri yang pas berjalan pas dari rumah arah ke pasar, pas di simpang pahlawan, api sudah muncul begitu cepat tapi tidak terlalu besar. Sekian menit, api ngejut sesuai dengan kekuatan angin, api langsung ngejut begitu besar. Sekitar pukul berapa bang kalau kita lihat tadi? Sekitar pukul 2, sebab saya dari rumah jam dapat telpon kawan, kebetulan ada ngejut ngopi, jam 1 lewat 5.4, kebetulan sampai sini jam 2 lah itu sekitar gitu. Berarti ini dari awal api dari mana bang? Kalau untuk awal api saya kurang paham nanti yang terkait lah yang menyidikannya, saya kurang paham kelas soal. Sudah berapa rumah bang kalau perkiraan sekarang? Untuk perkiraan saya, saya lihat tuh yang di depan aja sudah 4 rumah, entah yang di belakang, saya belum supi ke belakang soalnya, saya sibuk di depan. Untuknya ada sampai 40 rumahan bang ya? Oh tidak bang, sampai 40 rumah. Paling ada berapa rumah lah, paling sekitar 7 atau 8 lah, sebab di depan 4 kan, di belakang itu. Berarti yang paling arah depan nih ludis bang? Iya, di belakang ada juga tuh informasinya. Ada bedanya di belakang bang ya? Kalau untuk itu saya belum supi ke belakang bang, belum sampai di situ. Untuk kerugian sendiri belum dapat ditaksir, sebab 3 rumah semi-permanen yang terbakar juga merupakan tempat usaha, yakni warung kopi, bengkel motor, dan tempat pembuatan etalase lemari kaca. Beruntungnya dalam kejadian kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun sejumlah barang tidak dapat diselamatkan dan ludas terbakar. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.